Ya selamat siang, kita jumpa lagi dengan hari PLTS Yang mana hari ini saya baru membuat super kapasitor ya Ini super kapasitor Yaitu fungsinya untuk menyimpan listrik Super kapasitor ini saya buat ada Dengan nilainya 2,7 volt Satu kapasitor Dan 100 farad ya Jadinya 2,7 Dikali 6 karena ada 6 kapasitor Jadi 2,7 dikali 6 menjadi 16,2 volt Untuk keseluruhannya Dan nilai 100 faradnya dibagi 6 Jadi 16,6 farad untuk semuanya Ini ya super kapasitornya Saya buat di dalam box Jadi menggunakan voltmeter ya Kalau dibalik ini ada voltmeternya tuh Ini masih menyimpan listriknya 7,6 volt Dan saya menggunakan si kering Yaitu si kering ini Si keringnya 100 ampere ini ya Kalau kita dekatkan seperti ini si keringnya Nah ini penyambungannya ya Yaitu ini yang merah plus Plusnya masuk ke si kering Dari output si kering masuk ke Sini ya Jadinya untuk Ke aki Dan negatifnya warna hitam Ini warna hitam Masuk ke aki juga nanti Hanya penambahan voltmeter ya Voltmeternya seperti ini Oke Sekarang kita akan tes Super kapasitor ini Mampu berapa lama bertahan Untuk kondisi full Yaitu 12 volt Dengan nanti saya sambungkan ke Inverter ya Ini inverternya 300 watt Jadi inverter Saya akan tes dengan beban Memakai lampu LED 5 watt Nanti kita tes Super kapasitornya dengan Inverter Oke selanjutnya kita Sambungkan ya Kabel Positif ya Positifnya kita sambungkan Masuk ke sini Positifnya Kita akan isi Dia punya Arus Listrik Sebesar 12 volt Dan akan Sanggup Bertahan berapa lama Jika diberi beban Selanjutnya negatif Oke Jadinya sudah tersambung Kabelnya Sekarang menunjukkan 7 volt 7,4 Dan kita akan Connect ke aki Kita akan connect ke aki Dia akan naik Voltasenya Oke minus Kita sambung ke minus Dan plus ke plus Ya itu ya Teman-teman Voltasenya sudah mulai Tersimpan Sekarang Tersimpan 12,9 volt 12,9 volt Oke Kita lepaskan lagi Kabel plus minus Yang kita isi dari aki Sekarang kita Sambung ke Inverter ya Nah ini Inverternya Nanti kita Tes pakai Stop watt ya Berapa lama Dia Sanggup Menyalakan Dengan beban Oke Yang pertama Minus Kita sambung Disini Kita lihat Posisinya Off ya Inverternya Off ya Nah selanjutnya Positif ya Positif Kita sambung Positif Kita sambung Ya Positif Negatif Sudah Tersambung ya Dengan Kapasitor Super Super Ya Jadi sudah Tersambung Ini ya Jadinya Sudah Tersambung Super kapasitornya Dan kita Akan Tes Beban Kita Akan Tes Beban Dia Bisa Sanggup Berapa Lama ya Dalam Bertahan Untuk Memakai Beban Ya Saya Kasih Beban Ini ya Lampu 5 watt Lampu Lampu 5 watt Nanti kita Cek Dengan Stop Watt Oke Kita Colokkan Ya Kita Colokkan Lampunya Nah Sudah Kita Colokkan Lampunya Kita Geser Sedikit Kesini Tengah Supaya Voltasenya Terlihat Ya Dan Ini Stop Watt Ya Ya Kita Akan Tes Jadi Berapa Lama Ya Dia Punya Kapasitasnya Ini Stop Watt Di Sini Supaya Kelihatan Oke Sekarang Kita Mulai Hidupkan Ya Sekarang 12,4 Volt Kapasitor Bank Apa Super Kapasitor Ya Jadi Nanti Kita Uji Coba Menyalakan Sekarang Stop Watt Kita Pencet Mulai Ya Itu Menyalanya Stop Watt Sudah Berkurang 13,8 Ini Lampu Dengan 5 Watt Sudah 30 Detik 35 11,2 Oke Sudah 11 Volt Ternyata Bertahannya Sekitar Hampir 1 Menit 10 Volt Oke Jadinya Bertahan Sekitar 50 Detik Hampir 1 Menit Dengan Uji Coba Lampu 5 Watt Sekarang Kita Uji Coba Dengan Lampu Dengan Lampu 7 Watt Kita Akan Lepas Lagi Kita Akan Lepas Lagi Lampu Lepas Lagi Lampu Kita Kita Kancas Super Kapasitor Lampunya Kita Ganti Dengan Lampu Lampu Kita Pasang Dan Ini Kita Copot Lagi Oke Kita Akan Cas Lagi Ke Plus Minus Aki Ini Ya Kita Perhatikan Voltasenya 10 Volt Sekarang Kita Cantelkan Ke Negatif Ke Negatif Ini Negatif Negatif Ya Nah Ini Positif Ya Kita Sambung Ke Positif Ya Kita Cas Dia Punya Kapasitor Super Ya Ya Langsung Naik Voltasenya 12 9 Jadi Voltasenya Sudah Naik Lagi Kita Coba Dengan Ya Sudah Cukup Kita Coba Dengan Lampu LED Oke Plusnya Kita Pasang Sekarang Voltasenya 12,8 Ya Dan Negatif Kita Pasang Ya Negatif Kita Pasang Ya Sudah terpasang Sudah terpasang Sudah terpasang Ya Oke Beban Beban Lampu LED Saya Akan Masukkan Posisi Voltase 12,7 Dan Dan kita Reset dulu Dia punya Stop Watt Ya Sudah 0 ya Dia punya Stop Watt Oke Sekarang kita Tes Dengan Beban Lampu LED Yang Tadi Lampu 5 Watt Bertahan 50 Detik Ya Sekarang 12,6 Ya Dan Saya Nyalakan Saya Nyalakan Lampunya Kemudian Kelihatan Ya Saya Nyalakan Ya Stop Watt Kita Pasang Saya On Ya Sudah Menyalakan Berturun 12,3 Berturun 12,3 11,8 Ya Hanya Bertahan 35 5 detik Ya Jadi Langsung 10V Ya Makanya Inverter Berbunyi Ya Karena Low Low Voltase Low Voltage Ini Ya Oke Sekian Eksperimen Untuk Super Kapasitor Jadi Super Kapasitor Sudah Bekerja Dengan Baik Semoga Bermanfaat Untuk Yang Hobi Dengan PLPS Atau Elektronik Kliennya Jadi Ini Aki Juga Saya Pakai Banyak Ya Ada Masih 4 lah Satu Aki 100 Amper Berarti 4 Aki 400 Amper Ini Buat Solar Panel Sekian Untuk Eksperimen Teman Teman Semoga Bermanfaat Terima kasih Tepang